Sebagai perusahaan oil and gas yang high cost dan high risk, Pertamina selalu mengutamakan aspek keselamatan kerja di seluruh lininya yang diaplikasikan melalui prosedur 15 Lifesaving Rules. Corporate Lifesaving Rules adalah elemen kunci dalam komitmen Pertamina untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk seluruh pekerja, pengunjung, dan kontraktor Pertamina. Gunakan tools dan equipment yang sesuai peruntukannya, serta telah disertifikasi, di mana Anda telah diberikan pelatihan serta memiliki sertifikat dan otorisasi untuk menggunakan tools dan equipment tersebut, serta posisikan selalu diri Anda di luar line of fire dari pergerakan tools and equipment, baik pergerakan lurus atau linier, maupun berputar atau angular. Jangan pernah melakukan modifikasi tools and equipment, menggunakan tools and equipment yang rusak, serta menggunakan tools and equipment di atas toleransi beban kerjanya. Definisikan zona kerja Anda sebagai area 360 derajat di sekitar tools and equipment, sampai dengan radius kerja maksimum dari tools and equipment tersebut. Kemudian, identifikasi dan mitigasi potensi risiko bahaya yang muncul. Selalu gunakan penghalang fisik atau barriers agar personel yang tidak memiliki otorisasi tidak dapat masuk pada zona kerja tersebut, dan Anda jangan pernah memasuki zona kerja terbatas tanpa memiliki otorisasi. Selalu ikuti dan tunduk serta patuh pada prosedur atau aturan kerja aman yang ada di perusahaan. Pekerjaan dengan risiko sedang dan tinggi harus dilengkapi surat izin kerja aman atau SICA yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Kemudian, Anda harus memahami seluruh potensi bahaya yang diidentifikasikan dalam Job Safety Analysis ataupun SICA dan melaksanakan mitigasinya. Kegiatan di ruang terbatas atau confined space dapat membahayakan Anda oleh karenanya Anda hanya diperbolehkan masuk pada ruang terbatas atau confined space jika Anda terlatih dan memiliki otorisasi. Kemudian, rescue plan dan orang yang mendampingi harus selalu ada, serta melaksanakan gas tes sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selalu ikuti lifting plan. Kemudian, gunakan hanya lifting equipment yang disertifikasi, di mana Anda telah diberikan pelatihan serta memiliki sertifikat dan otorisasi untuk menggunakan tools and equipment tersebut. Jangan pernah berjalan atau lewat di bawah beban yang sedang digantung. Bila Anda bekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter, gunakanlah full body harness serta scuff folding yang telah diinspeksi dan dinyatakan aman. Lindungi selalu diri Anda dari dampak akibat terjatuh dari ketinggian dan orang lain terkena objek jatuh, serta selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai atau fall protection system. Anda tidak diperkenankan melakukan perubahan atau modifikasi pada peralatan keselamatan kritikal, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya safety devices. Apabila perlu dilakukan perubahan atau modifikasi, maka Anda harus mendapatkan persetujuan dari pengawas atau pejabat berwenang sebelum mengabaikan atau menonaktifkan peralatan keselamatan kritikal. Aset penting yang digunakan untuk memproses, menyimpan ataupun menangani hidrokarbon ataupun bahan kimia lainnya di fasilitas perusahaan harus diinspeksi, diuji, dipelihara atau maintain, dan disertifikasi. Pelaksanaan pemeliharaan adalah untuk memastikan kehandalan dari aset tersebut. Aset tersebut hanya boleh dioperasikan oleh pekerja yang memiliki otorisasi. Pastikan selalu bahwa tenaga yang tersambung pada mesin dan ekipmen telah diisolasi serta dikunci atau lock pada pengendali sebelum melakukan aktivitas pada mesin dan ekipmen tersebut. Kemudian selalu komunikasikan pada rekan kerja lain bahwa Anda sedang melakukan aktivitas pada mesin dan ekipmen tersebut. Pastikan seluruh tools serta pekerja tidak ada dalam zona bahaya ketika kunci atau lock dibuka. Pelampung atau alat bantu apung lainnya harus selalu digunakan di area yang teridentifikasi memiliki potensi bahaya terjatuh ke dalam air untuk melindungi dan kemungkinan tenggelam. Kenakan pelampung saat bekerja di area yang memiliki potensi bahaya terjatuh ke dalam air. Lakukan medical check-up atau MCU sesuai requirement pekerjaan dan waktu yang telah ditetapkan. Hasil MCU harus disampaikan kepada perusahaan sebagai record keeping dan dasar analisis. Selalu ikuti safe work practices yang berlaku di perusahaan. Journey Management Plan atau JMP adalah rencana bagi driver untuk memandu berkendara dengan selamat. Pastikan ada JMP sebelum melakukan perjalanan. Berdiskusilah dengan fungsi terkait dengan perjalanan. Pastikan JMP dipatuhi selama perjalanan. Pastikan waktu istirahat driver dipenuhi. Patuhi rute perjalanan sesuai dengan JMP. Laporkan pada fungsi terkait SCMGS jika terjadi perubahan. Jika Anda adalah seorang dispatcher maka pastikan tersedia JMP dan dimengerti serta dipatuhi oleh driver. Saat bekerja di ketinggian menggunakan peralatan portable ada kemungkinan peralatan tersebut jatuh atau drop object dan menimpa personil yang ada di bawahnya. Pastikan seluruh peralatan yang digunakan diamankan dari bahaya jatuh. Pasang barrier pada tempat yang memungkinkan benda terjatuh. Gunakan selalu helm keselamatan. Pada kegiatan penggalian dapat mengandung bahaya seperti kabel listrik, ruang tertutup, runtuhnya dinding atau bahan galian. Pastikan bahwa supervisor atau orang yang bertanggung jawab menyatakan aman untuk mulai bekerja. Pastikan mengikuti persyaratan Sika dan JSA. Hentikan pekerjaan dan beritahu atasan jika ada sesuatu yang membahayakan. Pastikan pengawas pekerjaan bahwa gas telah diukur. Pastikan bahwa kondisi aman untuk bekerja. Hentikan pekerjaan apabila tercium bau gas. Ketahui Sika apa saja yang memerlukan gas tes. Ketahui kapan, di mana, dan seberapa sering frekuensinya. Gas tes dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik tempat, dan frekuensinya. Lakukan gas tes tambahan. Pahami 15 Lifesaving Rules sebagai Beyond Culture dan ajak pekerja lainnya untuk melakukan hal yang sama karena keselamatan kerja adalah kewajiban kita semua. kewajiban 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 kewajiban